bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman selamat datang kembali di channel jajangka 27 oke teman-teman pada video kali ini saya mau membahas ini mau menggarap ulang kolam ikan karena di tempat saya ini kurang lebih ada sekitar 6 bulan dilanda kekeringan teman-teman sehingga banyak kolam ikan kemudian sawah-sawah yang sekarang baru digarap lagi karena mulai masuk bulan Februari ini alhamdulillah curah hujan sudah mulai konsisten sehingga air juga sudah mulai mengalir nah perlu teman-teman ketahui ini kolam ikan saya ini sudah berubah jadi kebon ya seperti yang tadi di lihat oleh teman-teman dan ini sekarang mau digarap ulang lagi pertama-tama memang yang perlu harus atau yang dilakukan adalah kita mencacar rumput-rumputnya teman-teman setelah dicacar rumput-rumputnya kemudian kita tambah lagi ketebalan bagian pinggir kolamnya bagian pematangnya Alhamdulillah bagian pematangnya sudah hampir selesai jadi ini kita perlu ditambahin lagi teman-teman dengan ketebalan tanahnya supaya apa karena ini memang posisi kolam ikannya ada di pinggir jurang ada di pinggir hutan khawatir kalau kita langsung kasih air diisi dengan air full khawatir nanti malah tidak kuat terjadi longsor makanya ini penting setelah apa namanya dilanda kekeringan cukup lama ini kita harus ibaratnya merapatkan dulu bagian pori-pori tanahnya biar air juga nanti bisa menggenang gitu teman-teman ini kita masih proses ya mentap tos rada gelis pinggir kolam sudah rapi alhamdulillah progres sudah 80% insyaallah kita bakal lanjutkan sehari lagi kanan-kiri kita tambal ulang untuk pencegah kebocoran teman-teman ya ini sudah hari ketiga teman-teman memang untuk pengerjaan seperti ini para pekerja itu waktunya dari pukul 7 sampai dengan waktu zuhur yaitu sekitar pukul 12 kalau disini ini sudah masuk hari ketiga alhamdulillah oke teman-teman akhirnya kita selesai juga ya ini kita buat tempat untuk memudahkan saat kita memberi pakan ikan teman-teman sudah selesai sudah kita mulai isi air ini airnya memang masih keruh ditambah tadi habis hujan teman-teman tentunya ini masih biarkan kita bening dulu airnya teman-teman pinggiran kolamnya juga sudah selesai ini ini dibuat dobel berundak supaya kuat ya teman-teman ini saya sudah melakukan pengisian air dan inilah penampakan dari kolam yang sudah kita renovasi yang mana sebelumnya ini sudah jadi kebon rumput-rumput liar akibat kekeringan alhamdulillah selama 4 hari kita bersihkan kemudian pinggir-pinggirannya juga ditambah lagi untuk pematangannya biar lebih kuat ini walaupun belum cool 100% airnya penuh tapi alhamdulillah tadi pagi saya sudah melakukan penanaman larpa ikan nilem campur ikan tawes teman-teman dan seperti biasa untuk persiapannya kita siapkan rumput-rumputan yang sudah busuk kemudian lebih bagus lagi ditambah dengan kotoran hewan seperti kotoran domba atau kotoran ayam agar nanti tumbuh-tumbuh jentik-jentik yang jadi makanan larpa iya teman-teman nah ini penampakannya nih tuh dua kolam ikan sebelah sana ini semua sudah di berubah jadi kebon singkong teman-teman alhamdulillah ini kita masih bisa menanam lagi airnya juga sudah kembali normal ya sudah masuk musim penghujan oke teman-teman segitu dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh